Nah kalau dokter-dokter yang masih baru lulus, yang baru dapat izin praktek, kalau kemudian 5 tahun harus membayar iurannya, pertanyaan saya selama ini anggaran di IBI itu untuk apa ya? Hal yang terkait dengan, apa namanya itu menimbulkan, melakukan proses etik di internal. Nah ini kan satu hal yang di satu sisi memberi kewajiban pada anggota membayar iuran, sehingga wajar kalau kita kemudian juga mempertanyakan, apa manfaatnya? Nah ini yang perlu kami pertegas, sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami di Ekatan Dokter Indonesia juga untuk mendukung upaya amendemen Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Ada berapa dokter? Tahun 2020 kalau nggak salah ada, itu sekitar 120 ribu. Kali berapa juta? Kali 3 juta, harus dibayar sekaligus 5 tahun. Salam sehat, salam sehat terah. Ijinkanlah saya sebagai Ketua Perpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, menyampaikan fakta sejarah membuktikan IDI untuk Indonesia. IDI nggak mesejaterkan anggota, orang senak-enak udelnya aja kok mencat-mencat anggota. Apa yang dilakukan IDI? Cariin jalan keluar? Enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak, mecat-mecat kalau nggak setuju. Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi kok? Memang di dalam proses berikutnya, karena ada perubahan regulasi terkait dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013, yang mengarahkan menjadi ini adalah exit exam, yang itu kemudian memproduksi kembali. Nah ini yang memang kemarin menjadi kesulitan bagi kami, karena ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi. IDI ini kan organisasi profesi, ormas, sama kalau saya memandangnya sama dengan seperti Serikat Pekerja, yang memiliki fungsi melindungi anggotanya, memberdayakan anggotanya, kemudian mensupport anggotanya. Bukan memecat anggotanya, bukan memecat anggotanya. Komisi 9 DPR RI Praksinas Dem, Irma Suryani Caniagu, mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk dibubarkan. Hal tersebut disampaikan Irma saat rapat dengar pendapat, IDI bersama Komisi 9 DPR RI. Menurut Irma, tujuan organisasi IDI tidak sejalan dengan realitasnya. Saya ingin memperdalam tujuan dididikannya IDI, kata Irma pada Senin 4 April 2022. IDI ini saya melihatnya sama seperti Serikat Pekerja. Melindungi anggotanya, memberdayakan anggota, kemudian mensupport anggotanya, bukan memecat anggotanya. Tambahnya. Selanjutnya, Irma mempertanyakan pemecatan terhadap ex-menteri kesehatan, Dokter Terawan Agus Butranto. Dia menilai, IDI tak membina dan mengembangkan profesi anggotanya. Terkait dengan kasus Dokter Terawan, saya kira beliau sudah menuhi ini, kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan profesi anggota. Saya lihat IDI tidak ada ini, ungkapnya. Lebih lanjut, Irma mengulas praktik medode cuti otak atau DSA yang dilakukan oleh Terawan. Menurutnya, praktik itu telah memberikan manfaat bagi pasiennya. Jelas, cuci otak Dokter Terawan itu berguna bagi pasien, dan semua pasien mengatakan ini tidak punya efek samping. Justru malah menyehatkan, menambah kecerdasan, ujar politikus Nasdem itu. Banyak yang disampaikan oleh pasien Dokter Terawan terkait testimoni mereka sesudah dilakukan DSA. Sambungnya, bahkan Irma menyoroti ribuan dokter muda yang gagal uji kompetensi sehingga dikhawatirkan akan menganggur. Sehingga dia mempertanyakan kontribusi IDI terkait persoalan itu. Di saat itulah, dia berbicara soal usulan pembubaran IDI. Kalau memang tujuan IDI itu adalah mensupport, melindungi anggota. Ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi, dan bahkan menganggur. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cari jalan keluar enggak? Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak, mecat-mecat, kalau memang enggak setuju, kata Irma. Bubarin aja IDI-nya, ngapain cuma organisasi profesi kok? Lanjut dia. Dia menyebut, IDI sebagai organisasi profesi hanya berkapasitas memberikan rekomendasi. Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi, sama dengan Komisi 9 ini. Komisi 9 ini enggak bisa memberikan sanksi dengan pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi, boleh dibakai boleh enggak. Ucarnya. Saya sebagai Ketua Pertili, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, menyampaikan fakta sejarah membuktikan IDI untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawab dokter-dokterawang, Agus Kutranto, Kusperan, sebagai anggota ini. Lalu benarkah kebecatan terawan oleh IDI adalah keputusan yang keliru? Dan dokter terawan memang harus diperjuangkan. Saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan saya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi saya akan mengatakan, ingin praktik itu menjadi domen negara saja. Ketimbang dikasih kepada rekomendasi satu organisasi profesi. Saya justru, saya kira menurut saya ya, IDI lebih bagus konsentrasi dalam memperbaikan pengawatan dokter. Rakyat akan banyak kecewa terhadap IDI. Sebetulnya IDI itu kan pembina dokter, bukan pembinaan dokter. Kalau dokternya ada kesulitan ditolongin, seharusnya IDI itu begitu. Kita bayar loh tiap bulan. Kalau ini merupakan regulasi yang ada di IDI, kan regulasi itu bukan harga mati. Kan memang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat luas. Meskipun memang ada regulasi yang harus di, prosedur yang harus dilalui. Itu kan bisa dibicarakan. Ini menurut saya sangat berbahaya bagi dunia kedokteran soal pemecatan ini. Bisa kita nyatakan bahwa pemecatan ini tidak sah. Itu kemudian dibacakan di forum Muqtamar oleh perangkat yang tidak jelas. Sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Ini hanya sifatnya terkait dengan masalah etik. Di dalam lembaga ikatan dokter Indonesia itu, ada unsur-unsur yang membuatnya itu foksi-foksi yang berbeda. Kami adalah eksekutif organisasinya. Ketidakhadiran ikatan dokter Indonesia dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 9 DPR, ini beralasan tidak bisa hadir karena sedang menyelesaikan dokumen dan pemberkasan Muqtamar di Aceh. Biasa kita tolong untuk melakukan sebuah proses internalisasi. Memang gali lebih dalam terkait dengan hal ini. Sebaiknya sih memang duduk bersama. Sebaiknya gitu ya. Regulasinya dibantu dong, karena ini kan bermanfaat. Pada saat kita bicara terkait dengan pelayanan, maka pelayanan itu harus berbasis pada sebuah penelitian. Intinya sebenarnya di situ. Sejumlah tokoh mengungkap kesaksiannya terhadap metode pengobatan yang dijalankan dokter Terawan Agus Putranto. Mereka mengaku puas dengan terapi otak yang dilakukan dokter Terawan. Beliau sudah membantu dan menyelamatkan banyak orang ya. Saya kira sudah ribuan orang ya. Di kalangan tentara, di mana-mana yang saya tahu. Saya sendiri contohnya ini saya saksinya lah. Saya sudah tiga kali, saya ingin keempat kali lagi gitu loh. Orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti dan tidak ada cerita korban dari Pak Terawan. Dokter Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan. Sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. PBID memutuskan untuk memecat Terawan Agus Putranto dari keanggotaan PBID secara permanen. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa dampaknya kira-kira bagi Terawan. Kalau kepercayaan atau integritas itu penting. Apalagi buat seorang dokter. Kalau kumpulan para dokter sudah tidak diakui lagi integritasnya dan hanya dianggap sebagai mesin pengeruk uang, maka jangan salahkan kalau pandangan masyarakat banyak membela dokter Terawan yang mereka anggap baik meskipun penelitiannya tidak prosedural. Ujinkanlah saya sebagai Ketua Tenggara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan untuk Indonesia. Pemberhentian permanen sejawab dokter-dokter Terawan Agus Putranto Sebagai angkota ini. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia seharusnya sejak lama berkaca kalau ketidakpercayaan masyarakat terhadap IDI itu sudah berkarat sejak lama. Sudah banyak cerita di balik meja yang saya dengar kalau banyak para dokter itu sering bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk merekomendasikan obat yang dijual perusahaan farmasi itu supaya si dokter dapat uang. Dokter Terawan, Pak Dokter maksudnya dengan kesepakatan itu berhenti dong? Ya, kalau kami taat ya kami harus berhenti. Maksudnya kami harus membantah. Ada kesepakatan itu kami harus hormati. Saya pernah jadi pejabat negara, ya saya juga harus menghormati. Saya kok tertarik, ya? Apa sih dasar pertimbangannya? Nggak boleh. Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Ini jelas adalah keputusan etika. Tetapi dasar keputusan yang status etika karena mengiklankan diri. Mengiklankan diri itu dokter tidak boleh. Diduga menarik biaya besar. Itu tidak boleh. Secara etika, ya. Teman-teman dari ID ini kan merasa paling benar sendiri, saya lihat. Coba Anda cari jejak digital manapun yang namanya dokter Terawan mengiklankan diri. Tidak ada namanya mengiklankan diri. Nggak ada maksudnya mengiklankan diri dari mana. Justru banyak sekali dokter-dokter luar yang mengiklankan diri di Indonesia. Mereka ID diam saja. Nggak bertindak sama sekali. ID ini terbang pilih kalau orang luar. Mereka diam tapi kalau sama anggotanya sendiri, galaknya ada ketulungan.